Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy Pada dekade tahun 2000-an menjadi era kebangkitan bagi transportasi perkereta apian di Indonesia Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang saat itu Membuat perusahaan kereta api Indonesia terus melakukan perubahan dan inovasi Demi terpenuhinya kebutuhan para pengguna dasar kereta api Yang saat itu mengalami kendala soal kurangnya jumlah jadwal keberangkatan kereta Yang disebabkan karena kurangnya armada rangkaian kereta api Khususnya di lintas perkotaan Divisi Jabotabek Maka dari itu, anak perusahaan PT KAI yang kini dikenal dengan PT KCI Terus melakukan penambahan jumlah armada KRL Dengan cara membeli unit baru mulai dari negara Jepang sampai buatan dalam negeri Yaitu PT Inka Madiun Seperti KRL Reostatik, Ben Holek, Hitachi, dan ABB Hyundai Dan mendatangkan juga rangkaian KRL Hibah dari Kaisar Jepang Yaitu KRL Toy 6000 Series Serta membeli lagi KRL bekas dari negara Jepang Yaitu GRi 103 Hal tersebut terus diupayakan agar dapat tersedianya rangkaian yang beroperasi Demi memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna KRL Jabodetabek Pada era tersebut, ada juga beberapa KRL AC asli buatan Indonesia Yang tidak boleh kita lewatkan Kalau gitu, yuk kita bahas juga beberapa seri KRL buatan Indonesia tersebut Yang telah diproduksi oleh PT Inka Madiun Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya Yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Lanjut KRL seri EA 201 Atau yang dikenal dengan kereta relistrik Indonesia Yang disingkat KRLI KRL ini merupakan rangkaian kereta relistrik AC buatan asli Indonesia Yang beroperasi di lintas komuter Jabodetabek Dan diproduksi oleh PT Inka Madiun KRL ini mulai diproduksi pada tahun 2001 Yang merupakan produk KRL AC pertama PT Inka Yang berupa rangkaian perwarupa atau prototipe Yang nantinya akan menjadi desain acuan untuk produk KRL PT Inka selanjutnya KRL seri EA 201 ini memiliki sistem teknologi Variable Voltage Variable Frequency Insulated Gate Bipolar Transistor Atau yang dikenal triple VF IGBT Dengan bodi dasar lightweight stainless steel Yang merupakan jenis besi anti karat Dengan tersedianya 3 pintu penumpang di setiap sisi kanan dan kirinya Dan dibuat sebanyak 8 unit kereta dengan stamp formasi 4 kereta per setnya dalam satu rangkaian Pembuatan KRL ini menggunakan teknologi hasil kawin silang antara produk Jepang dan Eropa Dengan berbagai komponen yang digunakan oleh KRL ini Sebagian ada yang dipasok oleh Toshiba dan perusahaan BUMN yaitu PT Land Industri Desain dari KRL ini juga merupakan gabungan dari desain KRL khas Jepang dan Eropa Dimana desain bodi keretanya dibuat mirip dengan KRL Jepang Dan wajah atau kabin keretanya dibuat mirip dengan KRL khas Eropa Rangkaian pertama dari KRL seri EA 201 ini mulai dioperasikan pada tanggal 17 Februari 2003 Dengan skema livery berwarna jingga dan beroperasi sebagai KRL Serpong Express Yang melayani di lintas stasiun Serpong, Tanah Abang, dan Manggarai pulang pergi Sementara rangkaian kedua dioperasikan pada tanggal 16 Maret 2003 Dengan livery berwarna hijau dan ungu di wajahnya Dan beroperasi sebagai KRL Bogor Express Yang melayani di lintas stasiun Bogor dan Tanah Abang pulang pergi Namun pada tanggal 30 November 2007 KRL ini beralih fungsi menjadi KRL Ekonomi AC Lingkar Ciliwung Yang mengitari pusat kota Jakarta secara searah jarum jam Mulai dari stasiun Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan, Pasar Senen, dan stasiun Jatinegara Sesampainya di stasiun Jatinegara, masinis akan berpindah posisi dari kabin depan ke kabin belakang Dan mengoperasikan KRL untuk berjalan kembali menuju ke stasiun Manggarai Tampilan kedua rangkaian KRL ini pun ikut dirubah liverynya Menjadi warna biru yang sesuai dengan namanya Yaitu KRL Ciliwung Blue Line Dan diresmikan oleh Bapak Jusman Syafi Ijamal Selaku Menteri Perhubungan saat itu Sebagai layanan KRL khusus emergensi Oh iya, pada tahun 2010 Salah satu rangkaian KRLI mengalami perubahan nama Menjadi KRL Joko Lelono III Sebelumnya KRL ini sempat mangkrak selama 7 bulan Yang disebabkan adanya kerusakan Dan menjalani perbaikan pada bugi KRL ini Konon PT. Inka sendiri Tidak menyediakan suku cadang untuk KRL ini Sampai akhirnya atas kreativitas kru dipo KRL Depok KRL ini pun dapat kembali peroperasi di Jabotabek Seiring diberlakukannya pola operasi loop line Di Jabotabek pertahun 2011 KRL ini tidak lagi mengelilingi seluruh Jakarta Dan diubah menjadi KRL pengumpan atau feeder Dilintas stasiun kampung bandan Jakarta Kota Dan stasiun Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan Dan Jakarta Kota pulang pergi Hingga akhir masa dinasnya pada tahun 2014 Dan kedua rangkaian set KRL ini Sudah tidak beroperasi lagi Karena adanya gangguan teknis yang kerap terjadi Dan sekarang kedua set KRL tersebut Sudah dipensiunkan dan berada di stasiun Cikaum KRL seri EA-202 KRL yang lebih dikenal dengan KRL KFW I-9000 ini Merupakan seri rangkaian KRL AC kedua yang dibuat oleh PT INKA Madiun Yang bekerja sama dengan perusahaan Bombardier Transportation Dan selesai dibuat pada tahun 2011 Sebanyak 40 unit kereta dan menjadi 10 rangkaian kereta yang terdiri dari 4 unit kereta per setnya KRL ini dibeli dan diresmikan oleh Kementerian Perhubungan Indonesia Saat itu Bapak Freddy Numberi di stasiun Jakarta Kota pada tanggal 24 Agustus 2011 Yang bersamaan dengan peresmiannya kereta api Gajah Wong Yang merupakan layanan kereta api jarak jauh Dan KRL ini disponsori oleh bank milik pemerintah Federasi Jerman Yakni Kreditan Stahlfur Weatheraufbau Atau yang disingkat KFW Yang namanya diidentikan dengan KRL ini Mengenai spesifikasi dari KRL seri EA-202 ini Hampir sama dengan KRL-E seri EA-201 atau KRL Prajayana Mulai dari desain bodi, bentuk wajah, sampai sistem teknologi kelistrikannya Namun terdapat beberapa perbedaan pada bentuk desain wajah dari kedua KRL ini Di masa awal pengoperasiannya KRL ini beroperasi dengan 4 kereta per setnya Dan rangkaian KRL ini akhirnya digabung menjadi 8 rangkaian yang terdiri dari 2 set kereta Dan rangkaian tersebut mulai beroperasi pada tanggal 19 Februari 2013 Dalam menjalani uji operasi, KRL ini hanya berdinas di lintas Duri, Tangerang, Tanah Abang Maja Serta Fider Lintas Kampung Bandan, Jakarta Kota Dan Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan, Jakarta Kota Namun KRL ini pada akhirnya beroperasi juga pada lintas lainnya di Jabodetabek Walau KRL ini memiliki AC yang sangat dingin di awal pengoperasiannya KRL ini sempat dikembalikan ke PT INKA untuk mengalami perbaikan Dikarenakan KRL ini yang sering mogok Tapi akhirnya KRL ini kembali lagi untuk dioperasikan Meskipun hanya sebagai KRL feeder dan jarang berdinas di lintas yang padat Selain itu, karena kurangnya perawatan, banyak dari KRL ini yang AC-nya menjadi panas Namun sampai pada akhirnya seluruh KRL ini ditarik kembali ke PT INKA untuk menjalani perbaikan Dan pada tahun 2020, KRL seri EA-202 atau yang dikenal dengan KRL KFW I-9000 ini Didatangkan ke Jakarta untuk menjalani uji coba Yang nantinya akan dioperasikan di lintas Yogyakarta dan Solo Untuk melayani masyarakat di sana Ya, di mana di lintas tersebut telah selesai dielektrifikasi Dengan dipasangkannya kabel jaringan listrik aliran atas KRL ini awal beroperasi menggunakan livery dengan skema warna oranye dan abu-abu pada wajahnya Dan strip garis biru oranye pada sisi bodi rangkaiannya Setelah mengalami perbaikan dan menjalani uji coba untuk berdina sebagai KRL Jogja dan Solo KRL ini menggunakan livery berwarna merah pada wajahnya Serta ditambahkannya corak batik pada setiap sisi rangkaiannya KRL seri EA-203 KRL yang lebih dikenal dengan Airport Railing Service atau KRL Railing Bandara Soekarno-Hatta ini Merupakan KRL yang diproduksi oleh PT. Inga Madiun Dan bekerja sama dengan Bombardier Transportation yang dibuat pada tahun 2017 Berdasarkan informasi spesifikasinya KRL ini memiliki bodi berbahan dasar stainless steel KRL ini memiliki sistem propulsi triple VF IGBT Dan dipesan sebanyak 60 unit kereta yang dibagi ke dalam 10 set rangkaian Dengan stamp formasi 6 rangkaian kereta per setnya Dimana terdapat 2 kereta berkabin penumpang dan 4 kereta penumpang yang masing-masingnya dilengkapi dengan pantograf KRL buatan PT. Inga Madiun ini dibeli oleh PT. Railing Yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Kereta Api Indonesia dan PT. Angkasa Pura II Yang menjadi operator dari kereta bandara internasional Soekarno-Hatta ini Pengoperasian KRL bandara Soekarno-Hatta ini Melayani rute dari stasiun Manggarai sampai dengan stasiun bandara Soekarno-Hatta Sepanjang 36,3 km Dengan melewati stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNICT, stasiun Duri, dan stasiun Batu Ceper Dengan memiliki sebanyak 70 jadwal keberangkatan setiap harinya Dengan selisih 30 menit sekali Dan jam operasional yang terus diperbarui dengan perubahan jadwal penerbangan Serta memiliki kapasitas angkut 33.728 penumpang perharinya KRL seri EA-203 atau yang dikenal dengan Railing Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini Pada awal pengoperasiannya di tahun 2019 Menggunakan livery warna putih dengan strip warna oranye dan biru Yang sesuai dengan identitas korporat Railing dan kereta api Indonesia Ada pun perencanaan dari pengoperasian KRL Railing Basuta ini Kedepannya akan melayani rute stasiun Bandara Suta Jakarta Kota Dengan melintasi stasiun Batu Ceper, stasiun Duri, dan stasiun Kampung Bandan Dan melayani juga rute Bandara Suta Pasar Minggu Dengan melintasi stasiun Batu Ceper, stasiun Duri, stasiun BNICT, dan stasiun Manggarai Serta nantinya akan melayani juga di lintas Bekasi dan Cikarang Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman Jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini Dan apabila ada masukan, baik itu kekurangan atau kesalahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke, kalau begitu Bang Acoy Akiri Terima kasih